Pras, lo tinggi berapa Pras? Tinggi 170, tidur disini nyaman Kenapa? Di toiletnya kembas begini ya? Tidak Kameramen agak kaget Karena disini canggih guys Jadi jangan Kalau yang biasa Pakai toilet jongkof Sampai sini, wah kaget Kalau toiletnya, buka sendiri kayak di Jepang Di toilet mewah Rumah mewah hadap danau Di Jakarta Dan di area yang sudah jadi Kayaknya spesifikasi itu hampir impossible Tapi Gue rasa Citraland memang selalu bisa melakukan hal yang impossible itu Jadi Citraland adalah Developer kita semua tahu lah ya Developer paling lama Salah satu yang paling legendaris Dan terpercaya Wah, di Indonesia ini baru saja Ngelunching rumah yang bernama Citralake Villa Total cuma 28 unit Dan dibangun di Tanah yang sudah ter-develop Kawasan sudah ter-develop seluas 450 hektare Di kawasan Citra Garden City Cengkareng, Jakarta Barat Kayak gimana rumahnya Kita sama-sama lihat Gue juga penasaran sih Seperti apa sih rumah menghadap danau di Jakarta Barat ini Yuk kita lihat Sesuai dengan konsep utamanya Lakefront Villa Jadi Rumah ini kita lihat banyak sekali kacanya gitu Karena kalau nggak dikasih kaca Ya rugi dong Kita tujuannya ada di depan lake Itu kan kita buat menikmati view-nya Kita dengerin suara airnya Dan yang disini Yang gue lihat Pertama Hampir semua ruangan kaca Dan hampir kacanya itu Floor to ceiling Kecuali di lantai tiga Tuh teman-teman ya Atau disebut juga lantai empat Karena ini rumahnya total empat lantai Jadi satu basement Dan tiga area yang bisa digunakan Lantai satu, dua, tiga Jadi semua dia Banyak kacanya Dan keunggulan dari rumah ini adalah Dia pakai kaca low emissivity glass Atau biasa disebut juga low e-glass Jadi fungsi apa sih dari kaca ini? Dia memastikan Cahaya bisa masuk Tapi panasnya dikurangin Jadi mengurangi panas Tanpa mengurangi cahaya yang masuk Kita dapat nature lightnya Tapi panasnya dibuang Dan konon katanya ini Bisa meridius sampai 40% teman-teman Jadi make sure Waktu kita buka Buka curtain Kita bisa melihat danau Tanpa kepanasan juga di dalam Dan menurut gue ini Penting sih Karena balik lagi Kan kita beli disini Orang ambil disini Karena mau menikmati danau Dan juga Kelebihan dari rumah danau Air Kalau di menurut Feng Shui Banyak sekali Mengandung Unsur-unsur yang bagus Seperti kebijaksanaan Kepintaran Intuisi Hubungan dengan manusia Dan itu Banyak diartikan juga Buat Mendatangkan kekayaan Wealth Jadi memang secara Feng Shui Rumah ini juga Menonjolkan Area Danau So Kita perlu Apalagi ini kan Pembuniannya Halo guys Yes Yes Aku sekarang nih Rumahnya keren banget Kayak mall Ya pak Ini rumah kayak mall nih Ada basementnya tuh Ini baru basement nih Kayak kemarin Norak kan guys Norak kan Lagi di rumah kayak mall guys Bukan saya nih Ini rumah kayak mall tuh Ini baru basement nih kan pak Norak kan Norak kan Semuanya Ini lebih gede dari yang kemarin nih Tiga Iya Ini tiga juga Kemarin ini tiga juga Cuman keren kayak mall Kayak mall Bener Norak Jadi selama ini Gak pernah lihat rumah ada basement Jadi sini Saya kasih tau ya Ini basement Tapi ini rumah Villa gitu Jadi memastikan Kalau misalnya gak ada basement Orang kalau tinggal di rumah begini Ya pasti mobilnya lebih dari satu Jadi basement bisa dipakai buat Jadi garasinya Tanpa perlu ngurangin tempat Jadi lantai tiga lantai Yang bisa dipakai semua Enggak Tanpa diganggu sama garasi Dan gawatnya Ini turun ke bawah Kalau banjir Tengelem Oke Semua Jadi Bagus sih betul yang dibilang Karena orang takut Oh basement Apalagi Jakarta Banjir Satu fungsi danau ini kan Buat jadi area serapan juga Sebelum diolah Area serapan hujan ya Sebelum diolah Untuk menjadi Air yang dipakai Karena disini Airnya juga ada water treatment plan Dan Jadi Satu ada danau buat serapan naik hujan Dan Setiap rumah Itu akan dapetin pompa Pompa Yang tujuannya Kalau misal terjadi banjir Airnya dikeluarin Jadi gak banjir gitu So Gitu Ya Ya udah Saya mau lihat lah Dalamnya kayak gimana Mau nge-vlog lagi Aku mau lihat basementnya ya Aku ceritain basement kayak gimana Kemudian Masuk Space pertama di area basement Itu langsung disini adalah Tempat pinggul Tempat tinggul Tempat tidur ART temen-temen Dan disini juga ada tempat Buat taruh pompa nya tadi Terus ada space buat storage Jadi ada 2 tempat buat storage disini Terus di dalamnya Sesuai teman-teman lihat disini Carportnya bisa untuk 2 mobil Dan di dalam masih ada Garasi yang bisa cukup Untuk 2 mobil juga Dan ini Cukup panjang ya teman-teman Jadi bisa taruh mobil, bisa taruh sepeda Scooter Scooter teman-teman semua Dan kamar tidur ART masuknya lewat pintu sini Dan disebelahnya Itu adalah kamar mandi Jadi disini kamar mandi ART Dan sebelah sini ada storage lagi So karena Space nya limited Jadi ruangan ini Menurut gue sudah dimanfaatkan Dengan maksimal gitu Jadi di atas udah gak perlu area storage lagi Jadi semua barang-barang yang Belum terpakai Atau lama gak dipakai ditaruh disini Dan di basement yang unik juga Biasanya basementnya cuma buat parkiran aja Disini ada Dapur kotor Jadi di atas Buat yang lebih bersih-bersih Semua proses memasak Yang kotor-kotor Bisa dilaporkan disini Dan ada space buat kulkas juga Teman-teman Oke Terus ini ada area tambahan Buat cuci-cuci Washtub lembahan juga Nah disini Itu adalah Ada 2 akses Jadi rumah ini punya 2 akses Yaitu kalau Teman-teman nyetir Masuk ke mobil parkir dalam Bisa lewat lift yang ada di basement ya Lift ini Lift dari liftnya Sudah menggunakan Teknologi yang paling update Jadi energi yang dipakai itu Sangat minim So hemat listrik Dan lift ini dipersembahkan Anjiyy Ini malu beneran ya Ini malu gimana sih Wah Makin norah kan Keren banget bro Ini muatnya apa Berdua kita Muat lah Karena kapasitas ini Bisa sampai 350 kg Tapi 2 orang saya Nggak muat ya Apa? 2 orang saya Iya nggak muat lah Lu gede Pak Oke Nah ini buat area Masuk utamanya guys Jadi kalau kita nggak lihat basement Masukin lihat sini Seperti yang tadi Teman-teman lihat Di fasad modern minimalis Yaitu banyak sentuhan Kuadra Selain dari motif aksen kayu-kayu Banyak kuadra yang ditaruh di tembok Dan juga di sini nih Lantainya Karena nanti Kita sudah dapat juga Terpasang di rumah ini Lantai kuadra 120 x 240 cm Jadi slab Ya So kelihatan mewah gitu Kalau lantainya slab kan Langsung gede Dan ini pintu masuknya Wah Gila kelihatan mewah ya Temboknya dikasih kuadra gini Dan Rumah ini juga udah dapat Segala macam fungsi Smart home system Salah satu adalah Smart dot log ini Yuk kita lihat dalamnya Seperti apa sih Rumah yang dibanjrol Seharga Starting 11 Milyard Bike Citralet Yuk kita lihat Ya Begitu masuk Akan ada foyer Yang ini bisa ditaruh Buat tempat nunggu Dikasih kursi gitu Sebelah kiri sini Langsung akses ke Connecting toilet Teman-teman Jadi di sini ada toilet Yang bisa nyambung Langsung ke Tempat tidur juga Kalau kita lihat Toiletnya Ini semua dilengkapi Dari toe ya Kita dapet dari toe-toe Semua sanitarinya Toilet gak terlalu besar Spacenya Kurang lebih Sekitar Lebarnya Beter Satu setengah Satu sampai dua meter Gak terlalu besar Tapi Sudah cukup nyaman juga Karena Dia udah ada separatornya juga Karena Kalau sampai atik becek Gak enak kan Separatornya Jadi penting Ada separatornya Ini kan nyambung Sebelah tau Ini memang Tuh Tau pikiran lu Pasti Ini pasti Mau ngomong yang porno-porno Ini konsepnya Yang tersema Kayak yang kemarin Ini bisa Sekalian di begini Jadi gak Beda nih Kacau Tapi yang sebenarnya Sliding Kemarin Bagus Kita lihat Eh lihat 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 sini Sudah Baik Saya mau berat Nah ini ruang tengahnya Kita lihat Masuk ruang tengah Teman-teman Ini Disebut Living roomnya Jadi disini ada Satu kamar Dan ada satu Living room besar Konsepnya open Yang menghadap Langsung ke Danau Ketika ada tamu datang Kita nge-hostingnya Gue bisa ngebayangin ya Ketika ada tamu datang Jendela dibuka Ingat karena ini Konsepnya Low emisi VP Glass Jadi dia Dapat cahaya Dapat view Tanpa Mengurang Tapi panasnya Gak dapet gitu Jadi ketika ini Dibuka Wah pasti Feelnya Feelnya beda Langsung lebih Terasa mewah gitu Hei Gimana sih bukannya Oh ini Hei teman-teman Gue Dan di sebelah sini Adalah Ruang makannya Simple Tapi elegan Ruang makannya Simple Elegan Dengan meja makan Kayak ini Marmer ya Dikasih meja marmer Cukup untuk Keluarga Ya buat makan Sekitar 6 orang Bisa Kalau teman-teman Mau gedein lagi Bisa gak Masih sangat bisa Dan di sebelah sini Dapurnya gak terlalu besar Di area kitchennya Kenapa gak terlalu besar Seperti yang Teman-teman udah liat Di basement Udah ada dapur kotor yang besar So disini gak perlu Besar-besar Karena kalau terlalu besar-besar Jadinya Space lain Banyak yang dikorbankan Misalnya Space untuk TV Buat wall panelnya Jadi gak bisa gede Karena Panel TV Itu kan Ngasih impresi yang bagus juga Semakin gede Biasanya Akan bisa ngasih Impresi kemewahan Lebih besar juga Oke Ini Space buat Kulkas 4 pintu Sangat cukup Disini dapurnya kecil Dan dikasih mini island Ini guys mini island Nah Nanti yang teman-teman Dapetin buat rumah ini Itu apa sih Sekuadra Yang sudah tertempel Itu dapat Jadi Slap ya Slap 120x240 Kitchen set Itu udah dapet juga Teman-teman Jadi bisa dibilang ini Semi furnish AC juga udah dapet AC sebanyak 7 7 unit AC split Dan di area belakang Kalau teman-teman Lihat tadi ada tangga di basement Itu nanti nyambungnya ke sini So Masih ada space Wah disini Kalau Gue tinggal disini Karena Gue suka sama air ya Dan air itu memang Secara Feng Shui Itu bagus gitu Udah Banyak yang percaya Bahwa itu membawa kebaikan Gue akan taruh disini Kolam kecil lagi sih Ya Kolam kecil entah Itu Mau kolam dengan ikan Ataupun air yang mengalir aja Wah Semakin mantap Jadi kita ngeliat danau Dan dapet suara air juga Itu disini Interiornya Gue mau komen ini dulu deh Wah ini Nuansa emas Disini kalau dilihat banyak Oh iya Pantasan aku udah dari gelap Belum cepat kecepatan Jadi disini Kalau kita lihat banyak Ornamen warna-warna emas juga Nah Paling lagi ngomongin Feng Shui ya Karena salah satu nilai jual dari rumah Ini adalah Feng Shui-nya juga Itu menghadap danau Emas itu secara warna Juga mendatangkan Juga bagus Karena itu melambangkan kekayaan Dia menggambarkan wealth Jadi makanya disini dikasih Ornamen emas Tapi gak norak Warnanya gitu So good job buat interior desainernya Nah enak semua Dilihat gitu Ini ada burung angsa Atau burung-burung ini juga Cakep Dan ini adalah kamar Lantai satunya So Kamar ini Luas teman-teman Kalau mau dikasih Kasur yang ukuran king Yang 200x200 Masih tetap nyaman juga Karena disini masih ada tempat Buat nakasnya juga Tempat buat nakas Oke Disini nakas Misalnya nakasnya dihilangin Juga cukup Nah nakasnya cuma di sebelah sini aja Karena sekarang ada juga kan Model nakas yang Gak harus di dua sisi gitu Tutup estetik juga Dan di area Kamar ini Dia ada Dapet jendela juga ya So Jendelanya Karena Karena ini gak di fullin Banguninnya ke belakang Ya masih ada area void So Area sini masih bisa dimain-mainin juga Kalau teman-teman lihat disini Itu masih dapet Kamar sini Masih bisa dapet ngeliat Taman yang ada di Ruang tengah tadi Voidin di ruang tengah Jadi keliatan Kita Kita kasih air Wah itu enak sih Jadi Untuk tamu Ataupun siapa yang tinggal disini Dia buka jendela dikit Gak dapet polusi dari luar Tapi dia bisa dapet Suara Entah itu suara angin Suara air Dari dalam sini Kalau dikasih kolam disana ya Dan sini view-nya Selain liat hijau-jauh situ Bisa ngeliat ke bawah Basement Oke So ini Kamar lontes satunya Untuk toilet di kamar satu Ada toilet dalam Tapi Toiletnya connecting Sama toilet di living room Seperti yang kita liat di awal tadi Lewat sini nih Toiletnya Kalau disana tadi Toiletnya didorong ke dalam Ini toiletnya sliding Ya Kamu teman-teman Ini tembus ke Toilet yang sama tadi Tempatnya definitely Sangat cocok Sangat bisa Buat ditaruh Wardrop Juga Oke Disini Lemarinya ya Bagus Simple gitu Simple tapi Tetap Simple tapi tetap Defixer mewah Ya Oke Kita liat Setelah dari sini Kita mau langsung Lantai 2 Kalau tadi kita lewat tangga Kita kali ini coba Naik lift By the way Lokasi tangganya Itu ada disini ya Teman-teman Itu Itu lokasi tangga Tapi kali ini kita coba Naik liftnya Yuk ketemu di lantai 2 Salah satu teknologi keamanan dari lift sindler ini itu adalah Ini teman-teman Kalau pas listriknya mati ya Misalnya lupa bayar token Gak sih ya Gak mungkin Ini lupa bayar token buat orang yang tinggal disini Dan listriknya gak token juga by the way Tapi dia 8800 watt Teknologi itu adalah ketika listrik mati Misalnya lift ini akan berhenti di lantai terdekat Jadi gak mungkin Mandik naik tengah-tengah gitu Gak mungkin Jadi dia akan misalnya lebih deket ke lantai 1 Dia akan berhenti di lantai 1 So Ini lantai 2 nya Yang bikin ini amazing Itu adalah Ini lantai 2 Isinya full kamar Tok Kiri Kanan Depan Belakang Isinya Satu kamar utama So Ini adalah kamar utamanya Stylenya kayak hotel Hotel mewah ya Hotel mewah masuk Ini ada satu space yang Kok gak dibikin lemari Oh tenang Lemari nanti ada segede gaban Dan ini cuma buat satu Ya Bisa ngapain aja disini Bisa buat jadi tempat podcast Tempat kerja Dan ini jadi meja kerja ya So masuk Wah Ini setelnya kayak Betul-betul kayak hotel Masuk kita bisa kerja Ngan-ngganu Belakang ada tempat buat kabinet Taruh buku Wine Up to you Wine cellar disini masih sangat muat juga Dan Orang bilang Kalau di Kalau di US Ada satu Film Di Netflix Jodalnya Selling Sunset Selling Sunset Disini Ya ini Ini Selling Sunset juga Gak selalu rumah Hadap-hadap Bisa Gak Gak semua rumah bisa melihat sunset Ada juga yang bisa melihat sunrise Atau sunset Tapi Ini bisa dibilang Sunset view gitu Kita ngejual Viewnya Wow Kalau orang bilang ini Million dollar view Bener sih Ini million dollar view Karena harganya juga Million dollar Tapi dollar Singapura lah ya 11M So ini Tempat tidurnya Dia Wah Mau pakai kasur model apa juga Sangat bisa Ini ada satu space Buat Pen Buat-buat taruh TV Mau yang layar gede Atau walaupun Citaruh Dan Balkonnya itu Bisa dipakai Dan Harus bisa dipakai Sayang banget Gak rumah kayak gini Tapi balkonnya Gak bisa dipakai Cuma sekedar balkon Asal-asalan Ini balkon gede Teman-teman Balkonnya ini Sekitar Satu setengah meter ya Yang bisa Di Beneran bisa dipakai Oke Kita bisa duduk-duduk disini Bisa nyantai Dan Sambil melihatin Million dollar View Oke Kalau itu tadi View di balkon Dan sekarang kita lihat dulu Seperti apa sih Tempat Space Di sebelahnya ini Ini masih satu ruangan ya Tapi seperti apa Di sebelah ini Di sebelah sini Area adalah Full World Drop Walking closet Dan juga Toilet Nah Di sebelah kiri Ini kita lihat Ada Ada dugong ya Teman-teman Ada dugong yang Tidak include Di dalam pembelian Atau harga rumah ini Karena Gak ada yang mau ambil juga Sepertinya Ini adalah Walking closet Hidaman Gue yang cowo aja Senang Suka juga gitu Apalagi yang cewek Ini kiri kanan Isinya cakep semua Dan Ini multi fungsi Bisa buat sofa Bisa mempajang Ini yang multi fungsi Ini enak juga Ini warna Ada gini-gininya Kalau rumah orang kaya Kemarin gak ada Jadi ini rumah apa mall Lo yang konsisten dong Kayak mall doang Rumahnya ada Nif ya Ada basement Rumah kayak mall Apa mall kayak rumah Rumah kayak mall deh Oh Iya Iya Gini bagus Tapi ini gede banget ya Kamar saya kayaknya segini deh Maka saya ruangan Enak Di kamar Ini Lu tinggi berapa 170 Tinggi 170 Tidur disini nyaman Gimana soalnya Toilet Di toiletnya Kami bahas Gini ya Jadi Kameramen agak Kaget Karena disini Canggi guys Jadi Jangan Kalau yang Biasa Pake toilet Jomkok Sampai sini Wah kaget Kalau toiletnya Wah buka asli ada kayak di Jepang Gitu ya Dua toiletnya Wah Oke sorry guys Kita gak one take Dipotong Tadi ada Kameramen Mau ditelan sama toilet Tess Toiletnya Kita udah dapet Smart toilet juga Dari Toto Temen-temen yang bisa Mangap sendiri Jadi dia tau nih Kalau kita datang Kita langsung disambut Dengan dia mangap Hap Terus dia akan mengambil Apa yang kita Lempar atau bangsi tuh Oh wow Toilet Seperti ini So So Lalu So 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 Wah Ini Betul-betul Bisa Lama sih Gue di toilet Kayak gini ya Temen-temen bayangin ya Pulang Kerja Stress Atau Sempat Pengen nyantai Di rumah Ini kalau kita dapet Toilet kayak gini Mau rendemen Di bathtub Itu juga Oh Aduh Rendemen sambil Ngeliat Danau Ini Dia punya Bedroom Sangat 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 Amazing Jadi amazingnya Bukan karena Menurut gue ya Bukan karena Apa Bukan cuma Sekedar karena Furniture Furniture Yang bagus Tapi karena Utama Karena view Jadi direct Langsung ke Danau seluas 4,5 hektare Ini tuh temen-temen Wow Area Sini Juga Udah ada area Shower Yang terpisah Nyaman Juga Temen-temen Oke So Area Sini Tempok-tempoknya Juga Masih tetap Dapet Quadra Slap 120x240 Jadi Dapet kemewahannya Dapet Kemewahannya Dapet Viewnya Dan Dapet The whole Experience-nya Yang mahal Oke So Ini adalah Lantai 2 Jadi Lantai 2 Khusus Untuk Kamar Utama Tempat Tidur Walk-in Ploset Dan Super Bedroom Oke Kita lihat Di lantai 3 Ada apa Di lantai 3 Sekarang kita ada di lantai Paling atas Atau lantai 3 Dari Citra Lake Villa Citra Garden City Ini Awalnya gue nanyain di lantai 3 Di atap ini Kenapa gak ada skalat ya Sayang banget gitu Tapi ternyata Itu karena disini Udah ada cahaya Udah ada jendela Besar sekali Yang bisa dibuka ya Itu Sangat gede banget Dan ini Kebetulan di rumah contoh Depan udah hadap danau Belakangnya dia Hadap danau juga Dan ini bisa dibuka guys Sistem House Roofing ya Jadi roof sistemnya itu Dari Toyota Yang artinya Dari Toyota ini Menyediakan sistem 3 lapis Yang biasanya Cuma 1-2 lapis Ini 3 lapis Jadi Bisa dipastikan ini Anti bocor Karena lapisannya ada 3 Jadi Of course gak nyaman lah Kita punya rumah disini Wah Api-api Bocor Ini betong Dan Di kamar Di lantai ini Selain di tengah itu Yang kalian lihat tadi ada Living area Jadi Jadi Kacamata gue Kok lu pake sih Kayak cocok kali Kacamata isem Bandung Ini pake Gawak Gawak pukul loh ya Keren Keren yang pake Keren malah Sambil ngecil Ngom kopi Ngudut-ngudut Enak Betul sih Betul-betul Enak Tapi ini sih Saya mau nanya nih Kok gak ada konek Iya Maksudnya nanti Kalau punya rumah Amin Disini Saya sih mau beli 2 Beli 2 Iya 2 apa 2 2 2 2 Saya rimisin 2 Mau apa Tapi saya mau nanya nih Rumah-rumahnya Yang gede nih Eh Kenapa gak ada kolamnya lagi Kemarin gak ada Ini gak ada Apa jenjana orang kaya Gak suka berenang Kalau misalnya Dibikin jadi kolam Ruangannya Gak bisa Sebesar yang sekarang Terus Harganya mungkin Jadi lebih Pasti jadi lebih mahal juga Jadi disini kan ada Sport club Jadi nanti disini ada Sport clubnya So Masih bikin kolam Keren gak gila Tapi ada yang Dia punya kolam Di lantai 2 gitu Bagus pak Harganya masih Berat kok gitu ya Harganya masih Harganya masih 30 M Masih 30 M Ih masih murah Murah banget Parah Makanya Ayo Buruan beli Burah banget Ini ruangan Favorit gue Jadi kita Lihat terakhir ya Jadi disini Disini ada living area So kalau misalnya Anak-anak Kan yang disini Yang di lantai 2 Buat master kan Buat orang tuanya Anak-anak disini Mereka gak perlu Lantai 1 Jadi orang tua Bisa ikut ke atas Ini udah bisa Buat quality time So Ada temen Anak-anak dateng juga Biar anak betah Ngumpulnya disini Dan ada 2 kamar Yang pertama Kita lihat kamar Sebelah sini So Kamar ini Sangat Besar Untuk ukuran kamar Anaknya Jadi sebetulnya Lantai ini Dibikin 3 kamar Bisa aja gitu Tapi Gue percaya Developer Atau arsiteknya Memilih untuk Layoutnya Cuma 2 kamar Supaya bisa Dapat spesies Ruangan Karena dalam kamar ini Selain ruangannya gede Dia ada toilet juga Di dalam Karma di dalam Yang Ada skylightnya juga So Kayaknya semua ruangan disini Ada skylight Ada jendela Dan ada Pencahayaan dari luar juga So Ini toiletnya ya Temen-temen Dan Wardropnya Ditaruh di sebelah sini Di belakang gue persis So area sini Bisa dimanfaatin Buat Ditaruh Meja Kita belajar Kamar ini Tidak kalah sitimewa Wah Hei Jendelanya Mau Wantap 24 jam Fasilitas Untuk Menghadap Danau Jadi mau kita Tidur Kebangun Lagi mimpi buruk Lihat kiri Udah liat danau Atau mood lagi Bagus Lihat danau Makin bagus juga Ini 24 jam View Ke Danau Seluas 4,5 Hektare Ini betul-betul Billion Dollar View Oke So Kamar ini punya Karma di dalam juga Gak 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 Cuop-cuop Lagi Kamar ini punya Kamar mandi dalam juga Yang Coba Lihat Kawar mandi dalam Tidak Kalah Istimewa Karena Dia Akses ke Ada Ada jendela kecil Jendela kecil Yang bisa Nunjukin Ke danau Jadi Showeran Sambil Lihat danau Sekali lagi Kita Disini semua Serbah danau Ingat Danau Feng Shui Bagus It's Gather World Mengundang Kekayaan Mengundang Kelimpahan Dipercaya Banyak orang Mengundang Hal yang demikian Dan Terakhir Favorit Gue Langsung Ini Ini bisa Diakses Dari Kamar Bisa Diakses Dari Sini Juga Suara Angin Suara Air Kicauan Burung Ditambah Udara Pagi Atau Udara Sore Gue Rasa Ini Experience Setiap Hari Yang Susah Untuk Bosen Bosen Bisa Disambi Sambil Ngeteh Bisa Disambi Sambil Baca Buku Sambil Zoom Call Apapun Ini Betul Betul Experience Mantap Pengen Ruangan Favorit Di rumah Ini Bagi Gue Satu Adalah Master Bathroom Kamar Mandinya Master Lantai 2 Dan Yang Kedua Disini Area Palafone Ini Spesies Mantap Bisa Taruh Menja Bisa Jadi Tempat Yoga Buat Yang Suka Yoga So Citra Lake Villa shocked Oh Dengan segala macam fasilitasnya Fasilitas baik itu fasilitas di dalam rumah Maupun di luar rumah Dan yang terpenting adalah Danau seluas 4,5 hektare itu sendiri Yang langsung jadi view saat kita bangun dari tidur Saat kita mau mengimpres orang-orang atau tamu yang datang Walaupun di clusternya itu sendiri Juga ada fasilitas-fasilitas kayak Viewing deck, jogging track, sunset bench Jadi bench buat lihat sunset Terus dia ada barbecue area juga Ada taman yoga Ada playground Ada swimming pool, ada gymnya Tetap aja sih Kalau kita disini Paling mahal gue rasa bagian termahalnya itu adalah Betul-betul ya si danaunya itu Dengan semua fasilitas itu Fasilitasnya di dalam rumah maupun di luar rumah Rumah ini dibanderol seharga Start 11 M-man Yang kurang lebih kalau teman-teman DP 20% Yaitu DP sekitar 2,3 M-man Itu cisilannya adalah 60 jutaan selama 20 tahun Itu estimasi harganya teman-teman Dan dengan segala macam itu Lokasi, akses, fasilitas, dan harga Lokasi Jakarta Barat Akses terjangkau Fasilitas yang Fasilitas view yang super Gue personally memberikan nilai dari rumah ini adalah 9.1 per 10 So, ini Citra Lake Villa Semoga kalian terhibur Dan untuk yang suka rumah ini Gue doakan Semoga disegerakan Rezeki yang dilancarkan Oke, jangan lupa comment Like, subscribe Dan kasih tau Next, kamu mau direviewin rumah dimana Sekian review kali ini See you di episode selanjutnya See people review jujur Cari properti Review orang Nga pusi See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton